Terima kasih telah menonton! 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 Oh, 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 oh Tapi semangat Oh, 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 oh Yesus pokok Kita carangnya Siapa yang mau tinggal di dalam dia? Tinggallah di dalam dia Tinggallah di dalam dia Tinggallah di dalam dia Pastikan berbuah Yesus cintaku Kucintakan Ya cinta kita semua Yesus cintaku Kucintakan Tinggallah di dalam dia Oh tinggallah di dalam dia Oh tinggallah di dalam dia Pastikan berbuah Yesus cintaku Oh tinggallah di dalam dia Oh tinggallah di dalam dia Oh tinggallah di dalam dia Pastikan berbuah Oh 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 Ini mau bersyukur pada Tuhan atas apapun yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Kami mau bersyukur pada Tuhan hari ini, kalau kami masih boleh beribadah kepadamu, semua itu hanya semata-mata karena anugerahku saja. Selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia, terimalah syukur kami. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia, yang selalu bersyukur, kau Bapakku yang setia. Angkat tangan-Mu Angkat tangan-Mu Sing like never before Oh my soul I worship your holy name Sing like never before Oh my soul I worship your holy name Sing like never before Oh my soul I worship your holy name Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami sebentar mau mendengarkan firman Tuhan yang tolong setiap kami. Sehingga kami boleh mendengarkan firman dengan baik dan menangkap setiap firman yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik. Hari ini kita bersama Kak Defni dan Kak Pebe. Dan disini kita mau berbicara tentang prakarya Stik Es Krim. Nah disini ada banyak sekali prakaya nih. Ada yang jadi figura foto dan ada yang jadi seperti ini. Nah untuk membuat prakarya ini banyak sekali bahan-bahan yang dibutuhkan. Seperti kayak ada benang, ada bahan kuning, ada semido, ada cat air, ada crayon, ada glitter. Dan juga tentunya kita putus Stik Es Krim dan juga artannya. Dan juga seperti peta selangah waris seperti ini. Cutter, penggaris, dan juga puas. Nah kalau disini aku udah sempet bikin nih. Berikan foto. Tapi aku lebih fokusnya ke beker sama penak penting aja sih. Aku lebih suka melihat soalnya. Nah kalau yang disini aku tuh lebih fokus ke Stik Es Krimnya di kotor-kotor. Karena aku dirimu satu. Seperti saya dirimu seperti ini. Dan aku cat supaya lebih menarik. Oh gitu ya. Nah disini tuh menceritakan seperti Tuhan Yesus itu membuat manusia seperti kita. Mungkin kita semua itu sama. Manusia. Organ-organnya juga sama seperti itu. Seperti prakarya-prakarya Stik Es Krim ini. Semuanya pasti terbuat dari Stik Es Krim. Seperti juga manusia. Pasti terbuat dari ada kulit. Ada organ-organ di dalamnya. Ada dua mata. Satu bulut. Satu hidung. Tetapi. Manusia-manusia itu pasti punya perbedaannya sendiri-sendiri. Kayak misalnya aku nih. Aku nih sukanya tampil di depan banyak orang. Didato. Ngobrol sama temen-temen. Kalau Cici semuanya aku lebih suka melukis. Ngegambar. Dan melihat sebagainya. Nah seperti itu juga. Tuhan Yesus membuat manusia. Mungkin manusianya semua itu sama. Ya memang badannya sama. Organnya sama. Bukannya juga sama. Bukannya gak sama. Bukannya terdiri dari mata. Bukannya juga terdiri dari dua mata. Satu hidung. Satu bulut. Tetapi. Kita mempunyai kehandiannya kita masing-masing. Kita mempunyai perbedaannya kita masing-masing. Ya enggak? Kalau adik-adik di rumah gimana? Perbedaan yang kalian dengan orang lain juga. Halo adik-adik. Gimana? Tadi sudah melihat. Dua kakak yang cantik-cantik. Sedang membuat prakarya. Prakarya dengan steak as cream. Dan dari satu bahan. Bisa menciptakan banyak sekali barang yang berbeda-beda. Ada yang menjadi figura. Ada yang menjadi tempat menaruh sebuah barang. Ada yang menjadi macam-macam pokoknya ya. Dan semua itu dari satu bahan. Tetapi yang banyak itu adalah pernik-perniknya. Nah dari situ kita melihat bahwa manusia itu punya daya kreatif yang berbeda-beda. Nah kalau kita melihat yang tadi itu kata adik loh. Sama-sama perempuan. Tetapi yang satu lebih suka dengan pidato. Lebih suka dengan banyak bicara. Tapi yang satunya tidak suka banyak bicara. Nah yang satunya senang dengan matematika. Yang satunya dengan sain. Nah itu semua berbeda-beda. Tetapi satu hal bahwa setiap kita diberi sebuah keistimewaan. Nah bagaimana dengan adik-adik? Kakak percaya adik-adik di rumah juga diciptakan oleh Tuhan dengan banyak sekali keunikan dan keistimewaan. Nah mungkin ada adik-adik dengan kakaknya. Kok saya tidak pinter matematika ya? Adik saya kok lebih pinter sejarah ya? Nah semua itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan kita tidak perlu iri. Kita tidak perlu minder. Kenapa saya bodoh? Kenapa saya tidak pandai seperti dia? Karena setiap kita pasti punya nilai lebih yang sudah Tuhan taruh dalam setiap hidup kita. Nah kalau adik-adik melihat ada teman satu kelas yang kembar saja. Walaupun mukanya sama percis kita mungkin tidak bisa bedain. Tetapi keduanya pasti punya keunikan yang berbeda. Yang satu suka ini, yang satu bisa ini, yang lainnya belum tentu. Nah begitu juga dengan kita manusia. Kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan dengan cara yang sama. Tetapi adik-adik tahu enggak sepertinya Tuhan menciptakan kita itu dengan mudah, sudah jadi tinggal dihembus. Sudah ternyata tidak loh. Kenapa? Kita melihat di dalam Masmur 139 ayat yang ke-14. Ya kakak bacakan ya. Sebab engkau lah yang mengentuk buah pinggangku, menemung aku dalam kandungan ibuku. Nah adik-adik coba bisa bayangin kita ini semua ditenung. Kalau ditenung itu satu-satu loh. Wah ternyata Tuhan menciptakan kita itu dengan begitu unik, dengan begitu detail, dengan begitu kreatif ya. Coba bayangin adik-adik di kepala kita aja ada ratusan seurat syarap. Nah kalau Tuhan tidak menciptakan kita dengan detail itu enggak jadi seperti itu. Ayat yang ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian ku dahsyat dan ajaib. Jadi setiap kita, siapapun kita itu kejadiannya dahsyat dan ajaib. Ya karena tadi ditenung satu demi satu oleh Tuhan. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi adik-adik mulai sekarang bahwa karena kita sadar bahwa kita itu ditenung ya. Karena satu demi satu maka apapun yang kita terima, apapun yang Tuhan sudah berikan itu ajaib buat kita. Nah kita pasti punya kelebihan satu dengan yang lainnya. Jadi mulai sekarang adik-adik jangan pernah iri ya. Kenapa saya tidak bisa seperti dia? Ya kok bisa seperti ini, seperti ini. Ya seperti kakak misalnya. Wah kakak senang masak. Tetapi kakaknya kakak lagi enggak bisa, enggak bisa masak. Nah itu semua keistimewaan, keunikan ya. Nah tapi satu hal bahwa semua keunikan kita itu mari kita bawa untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri karena saya bisa dan saya lebih dari kamu. Sekali lagi karena keajadian kita ajaib dan dahsyat dan jiwa kita benar-benar menyadarinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada sore hari ini. Bahwa engkau sudah menciptakan kami begitu dahsyat dan ajaib. Terima kasih untuk setiap keistimewaan, kelemahan, kelebihan yang kau berikan. Kami mau belajar mengucap syukur karena kami tahu semua itu baik adanya. Terima kasih Tuhan, kejadian ku sungguh amat ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk penciptaan Tuhan atas hidup kami. Amen. Terima kasih.